Intro Sebuah kisah maha karya terbaik dari S.H.Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-47 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Rombongan Akuwutumapel itu berjalan berderap-derap di atas tanah berbatu-batu Setiap bunyi telapak kaki kuda-kuda itu Seakan-akan suara sangka kalah yang meneriakan kekuasaan di tangan Akuwutumapel Tidak lebih daripada kekuasaan lahiriah Dan Akuwutunggul Ametung itu sedang menunjukkan kekuasaannya Sebenarnya Tunggul Ametung itu berpikir di dalam hatinya Tak ada orang yang dapat menentang kehendakku Kalau ada orang yang mencoba menolak keputusanku Maka Aku akan memaksanya dengan kekerasan Aku mempunyai cukup radurin Cukup senjata dan cukup apa saja untuk menindas mereka Apalagi mereka yang telah menghina Aku Witantra semakin lama menjadi semakin berdebar-debar Semakin dekat mereka dengan Panawijen Maka hatinya menjadi semakin sedih Sehingga ketika ia tidak dapat menahan hati lagi Diberanikannya sekali lagi bertanya kepada Akuwutumapel itu Tuhanku apakah yang harus hamba lakukan nanti Apabila kita tidak pergi berburu Gila bentak Akuwutumapel itu Kau adalah seorang prajurit Kau adalah alatku untuk menunjukkan kekuasaanku Kalau Aku sedang melakukan sesuatu untuk menunjukkan Bahwa Akuwutumapel lah yang berkuasa di Tumapel Maka kau harus melindungi kekuasaan itu Hamba Tuhanku sebenarnya lah demikian Hamba pun akan berbuat demikian Tetapi untuk kali ini Kekuasaan Tuhanku yang manakah yang harus hamba amankan Apakah kau sudah tuli? Teriak Aku itu dengan marahnya Suaranya menggelegar memenuhi dataran di sebelah timur gunung kawi itu Aku akan mengambil seorang gadis bernama Gendedes di desa Panawijen Orang tua itu menolak kuda sempana yang telah dipertunangkan sejak kecil Karena kuda sempana adalah pelayan dalam Akuwutumapel Witantra menarik nafas Ditengarnya tunggul ampetung itu berkata pula Nah apakah itu bukan suatu penghinaan bagi Akuwutumapel? Witantra menarik bibirnya Terasa betapa hatinya menjadi sakit Ia tahu pasti bahwa Empu Purwa telah memberi keleluasaan kepada Gendedes Untuk menjatuhkan pilihannya Bahkan adiknya seperguruannya pun pernah terluka hatinya Sehingga hampir ia kehilangan keseimbangan pula Dengan menantang Wira Prana berkelahi Bahkan baru kemarin rasa-rasanya Sekali lagi Mahindra berkelahi dengan Mahisa Agni Yang disangkanya Wira Prana Tetapi ia menentang perbuatan dengan nurani dari adiknya itu Kini ternyata kuda sempanalah Yang berbuat curang Karena itu Witantra itu benar-benar menjadi sedih Sedih atas peristiwa yang akan terjadi Peristiwa yang pasti akan menyinggung rasa keadilan Sebagai seorang prajurit Witantra menyadari tugasnya Ia tidak dapat mengingkari perintah yang diberikan oleh atasannya Oleh Akuwutumapel itu Namun ia tahu pasti Bahwa apa yang dilakukan itu Telah berkisar dari kebenaran Dan telah melanggar keadilan Dengan kekuatan dan kekuasaan yang ada padanya Aku akan dapat berbuat apa saja Merampas Membunuh Mengambil istri orang Dan apa saja Kalau ia melakukan perampasan Pemerasan dan sebagainya Maka ia adalah jauh lebih jahat Dari perampok yang paling jahat sekalipun Sebab sebenarnya Akuwulah yang harus melindungi rakyatnya Dari ketakutan dan kesewenang-wenangan Tetapi Akuwutumapel telah mengatakan kepadanya Bahwa kini ia sedang menunjukkan kekuasaan Dan dirinya lah alat dari kekuasaan itu Dirinya sebagai manusia dan pedang yang tergantung di pinggangnya itu Kuda sempana yang berkuda di ujung rombongan itu Kemudian mempercepat jalan kudanya Di hadapannya kini Telah terbentang padang rumput karautan Agaknya mereka akan menerobos di tengah-tengah padang rumput itu Ken Arok tiba-tiba mengerutkan keningnya Di tatapnya padang yang terbentang luas di hadapannya itu Dengan wajah yang sayu Padang yang telah menggoreskan kenangan yang suram Apakah Aku dapat melupakan semua yang telah terjadi? Bisiknya di dalam hati Ken Arok menarik nafas dalam-dalam Timpulah pertanyaan di dalam hatinya Apakah yang maha agung mau menerima Aku? Menghadap dengan tangan yang dikotori oleh darah Berpuluh-puluh orang telah menjadi korbanku di padang rumput ini Tetapi Ken Arok tidak mendapat kesempatan untuk berangan-angan Kini kuda mereka berjalan semakin cepat Dan sebentar lagi mereka akan sampai ke Panawijin Tempat tinggal seorang gadis yang baru tumbuh dan berkembang Namun tiba-tiba angin yang kencang telah melandanya Angin perhara yang tak akan dapat dibendung oleh siapapun Demikianlah rombongan itu telah mengejutkan seluruh penduduk Panawijin Ketika mereka melihat sebuah iring-iringan dan di depan sendiri mereka melihat kuda Sempana Maka seluruh penduduk Panawijin apalagi anak-anak mudanya menjadi ketakutan Langsung mereka dapat menebak bahwa kuda Sempana telah datang kembali dengan kawan-kawannya Apalagi ketika seorang tua berkata di antara mereka Hei, lihat di belakang kuda Sempana itu adalah aku Wutunggul Ametung Aku pernah melihatnya ketika aku pergi ke Tumabel dahulu Aku Wutunggul Ametung Sedang dirinya sendiri tidak mungkin untuk melakukannya Ia adalah prajurit aku Sehingga dengan demikian Maka mau tidak mau ia harus berdiri di pihaknya Wittantra itu tiba-tiba menangis dalam hatinya Ia tidak pernah menyangka Bahwa pada suatu saat ia harus melakukan pekerjaan Yang bertentangan dengan rasa keadilannya Ia harus melindungi suatu perbuatan yang ia tahu Bahwa perbuatan itu melanggar sendi penghidupan dan kebenaran Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa Ia harus menyaksikan perbuatan yang tercelah itu Terjadi di hadapan hidungnya Tanpa dapat mencegahnya Maka terjadilah pergulatan di dalam dirinya Pergulatan antara kesetiaannya kepada aku Tumabel Dan kesetiaannya kepada kebenaran Wittantra itu menarik nafas dalam-dalam Diingatnya tiba-tiba istrinya yang masih muda Dan ibunya yang sudah tua Hmm... Ia berdesah di dalam hatinya Orang-orang itu pun harus menjadi bahan pertimbangannya Kalau ia menentang perintah aku Tunggul Ametung Maka akibatnya ia akan kehilangan pangkat dan jabatannya Bahkan mungkin ia akan diusir dari Tumabel Lalu kemanakah ia akan pergi Bagaimanakah kemudian dengan istri dan ibunya Istri Wittantra bukanlah seorang gadis yang dapat mengalami kesulitan-kesulitan Istrinya adalah seorang perempuan yang manja Yang hanya dapat menikmati kebesaran nama dan jabatannya Bahkan istrinya itu bersedia dikawininya Karena Wittantra adalah salah seorang pemimpin prajurit pengawal aku Kalau kemudian ia kehilangan pangkat dan jabatannya Maka ia pasti akan kehilangan istrinya itu pula Kuda-kuda yang ditumpangi oleh rombongan dari Tumabel itu berjalan terus Derap kakinya mengejutkan setiap penduduk Panawijen Beberapa orang menjadi gemetar karenanya Dan beberapa orang mengeluh di dalam hatinya Kasian empu purwa Gadisnya benar-benar akan hilang ditelan oleh kuda sempana Berita tentang kedatangan aku itu pun Segera menjalar ke telinga kipuyut Panawijen Dengan debar di dalam dadanya ia bertanya Kau melihat aku sendiri datang Ya sahut orang yang memberitahukan kepada puyut itu Dimanakah wira prana? Mungkin di rumah empu purwa Jangan melawan Usahakan saja untuk menyembunyikan gadis itu Cepat Tetapi orang-orang dari Tumabel itu berkuda Aku tak akan dapat mendahulunya Cobalah Berkata puyut itu Aku akan segera datang mula kesana Orang itu pun berusaha memenuhi permintaan Tetua padukuhannya Dengan penuh belas kasihan Orang itu berlari menerobos halaman-halaman Rumah tetangga-tetangganya Dan memintasi kebun-kebun yang rimbun Akhirnya ia sampai juga ke rumah empu purwa Sebelum iring-iringan kuda yang harus berjalan melingkar-lingkar itu datang Dengan penuh kecemasan Maka segera ia bercerita tentang apa yang diketahuinya Wira Prana dan Ken Dedes menjadi terkejut Bukan buatan Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi pucat Dan tubuh Wira Prana bergetaran Apakah mereka sedang menuju kemari? Ya Wira Prana menjadi bingung Dan tiba-tiba ia berkumam Kenapa Agni belum juga pulang? Ternyata ia hanya berbuat menurut kemauannya sendiri Ia tidak berpikir tentang kami di sini Jangan hanya menyalahkan kakak Agni Potong Ken Dedes Lalu apa yang harus kita lakukan? Wira Prana diam sesaat Kemudian katanya Pendapat ayah baik sekali Mari kita bersembunyi di luar rumah ini Ken Dedes menganggukkan kepalanya Kemudian kepada seorang cantrik Ia berkata Katakan bahwa kami tidak ada di rumah Sejak kemarin kami meninggalkan rumah ini Cantrik itu menganggukkan kepalanya sambil berkata Baik Baik Akan aku katakan kepada mereka Cepat Pergilah Desak membantua yang masih sangat lemahnya Setelah ia kemarin diciderai oleh kuda sempana Tetapi apakah mereka tidak akan mencari kita di seluruh padukuhan ini? Desah Wira Prana Cepat! Tiba-tiba membantua itu membentak Jangan ributkan hal yang lain-lain Bersembunyi Wira Prana tidak membantah Ia tidak sempat menjadi heran atas sikap emban yang tiba-tiba menjadi garang itu Karena itu maka segera ia melangkah turun dari pendopo Tetapi keduanya terlambat Sebelum mereka mencapai rekel halaman Maka tiba-tiba mereka mendengar derap kuda mendekati rekel itu Cepatlah kembali Teriak membantua itu Panjatlah dinding belakang Tetapi Wira Prana tidak sempat berbuat demikian Sebelum sempat memutar tubuhnya Maka muncullah seekor kuda yang tegar dari rekel pakar Seekor disusul oleh yang lain Dan akhirnya halaman itu pun telah hampir penuh Dengan kuda-kuda dan penunggangnya Meskipun demikian Di luar rekel itu pun Masih ada 2-3 ekor kuda yang di punggungnya Duduk prajurit-prajurit yang sudah siap untuk berbuat apa saja Tubuh Ken Dedes tiba-tiba menjadi lemah Seakan-akan kehilangan sekenap tulang belulangnya Dilihatnya kuda sempana tersenyum Di atas punggung kuda dan di sampingnya Seorang yang gagah dengan pakaian kemerlapan Tunggul Ametong sesaat diam terpaku Inikah gadis yang disebut oleh kuda sempana itu Karena itu Maka terdengar suaranya berat parau Kuda sempana Adakah gadis ini yang kau sebut-sebut bernama Ken Dedes? Kuda sempana menarik keningnya Sahutnya Dari mana Tuhan ku tahu? Tunggul Ametong tertawa Aku hanya menduga Gadis ini adalah gadis yang cantik sekali Sekali lagi kuda sempana menarik keningnya Ketika kemudian ia memandangi gadis itu Dilihatnya Ken Dedes menjadi pucat sepucat mayat Tetapi kuda sempana tidak mempedulikannya Dengan lantang ia berkata Atas nama tuanku aku Tumabel Maka aku diperintahkan untuk membawa Ken Dedes ke Tumabel Meskipun hal itu sudah diduganya Sejak kuda sempana itu memasuki regul halaman Namun kata-kata itu telah menampar hati Ken Dedes Dan Wira Prana seperti gunung yang runtuh menimpa dadanya Tanpa sesadarnya Ken Dedes itu berpegangan lengan Wira Prana Dengan eratnya Seolah-olah tak akan dapat dipisahkan oleh kekuatan apapun Namun mereka adalah manusia biasa Manusia yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang terbatas Karena itu Maka mereka tak akan dapat mencegah kekuatan-kekuatan yang berat Melanda mereka Dan menghanjutkan mereka Kedalam arus yang mengerikan Kuda sempana menjadi panas melihat sikap Ken Dedes itu Karena itu maka ia membentak sekali lagi Ken Dedes Kali ini jangan menentang kehendak aku Meskipun aku sendiri tidak terlalu bernafsu untuk membawamu serta Sebab kau adalah seorang gadis pedesaan Namun demikianlah kehendak aku Tidak hanya Wira Prana dan Ken Dedes saja yang terkejut mendengar kata-kata kuda sempana Namun timbulah berbagai persoalan pula di dalam hati Witantra Kuda sempana Tiba-tiba Wira Prana itu berkata dengan suara yang bergetar Apakah sebenarnya kehendakmu? Jangan banyak cakap Potong kuda sempana Kau harus melepaskan Ken Dedes Dan Ken Dedes harus pergi ke Tumapel Tidak Bantah Ken Dedes Sekali lagi jangan menyangkal Kuda sempana menjadi sangat marah Ia tidak mau mengadakan perdebatan terlalu lama Sebab dengan demikian Maka persoalan yang sebenarnya Akan mungkin didengar oleh Tunggul Ametung Karena itu maka ia berteriak Wira Prana Tinggalkan Ken Dedes Atau aku memaksamu Witantra menjadi bingung mendengar nama itu disebut Wira Prana sepanjang pengetahuannya Berada di rumahnya Tetapi tiba-tiba disini ia berhadapan dengan Wira Prana pula Namun sementara itu ia tidak mau memikirkan keanehan itu Yang berputar-putar di dalam kepalanya Adalah kekejian kuda sempana Karena itu maka tiba-tiba ia kembali memberanikan diri bertanya kepada Tunggul Ametung Tuhanku Apakah peristiwa ini Tuhanku lakukan atas permintaan kuda sempana itu Tunggul Ametung mengerutkan keningnya Tiba-tiba aku itu menjawab Ya Dada Witantra berdesir karenanya Juga kuda sempana terkejut mendengar jawaban itu Namun sebelum ia sempat menyahut Witantra telah bertanya pula Apakah Tuhanku telah menimbang baik buruknya Sehingga aku memenuhi permintaannya Aku tidak mau dihinanya Teriak aku itu Sehingga orang-orang yang belum pernah melihat Tunggul Ametung itu Menjadi terkejut sehingga Kendedes menjadi kementar ketakutan Witantra itu mendesak terus Ia sudah terlalu biasa mendengar Tunggul Ametung berteriak-teriak Apalagi kini dadanya sedang dipenuhi oleh perasaan muak Atas perbuatan kuda sempana Katanya Tuhanku Apakah Tuhanku yakin Bahwa orang tua gadis itu pernah menghina Tuhanku Tunggul Ametung menarik alisnya yang tebal itu tinggi-tinggi Kemudian ditatapnya wajah kuda sempana sambil berkata Kuda sempana mengatakan itu kepada aku Witantra menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya kepada kuda sempana Kau berkata sebenarnya Adi Kagang Potong kuda sempana Jangan ikut campur dalam persoalan ini Apakah kau akan ikut menghina aku Di hadapan orang panawijen Sebelum Witantra menjawab Tiba-tiba kata-kata kuda sempana itu mengenal sasarannya Sehingga sekali lagi aku itu berteriak Hei Witantra Apa kepentinganmu atas persoalan ini? Aku telah memutuskan untuk memberi kesempatan kepada kuda sempana Mengambil gadis itu Apa pedulimu? Namun Witantra telah tidak dapat menahan lagi sentuhan-sentuhan Atas rasa keadilannya Maka dengan tataknya ia menjawab Aku Hamba adalah seorang prajurit Yang selama ini selalu setia akan tugas-tugas hamba Namun selama ini hamba belum pernah melihat Aku Tunggul Ametong Berbuat tergesa-gesa seperti kali ini Tuhanku Kali ini Tuhanku berhadapan dengan kuda sempana Dan orang-orang yang dikatakan telah menghina Tuhanku itu Apakah Tuhanku Tunggul Ametong Sama sekali tidak berhasrat Untuk menanyakan kebenarannya Kepada pihak-pihak yang bersangkutan Hei? Tiba-tiba aku itu menjadi ragu-ragu Ketika kuda sempana akan menyahut Maka aku itu membentak Jangan berteriak kuda sempana Kata-kata Witantra mengandung kebenaran Tetapi Tuhanku Berkata kuda sempana Orang yang licik itu Akan dapat memutar balikan kenyataan Selain itu Maka bukanlah hamba telah mengatakan Bahwa hamba telah memutuskan Untuk menerima nasib hamba yang malang itu Namun Tuhanku memaksa hamba Untuk melakukan perbuatan ini Sekarang Apakah hamba harus menanggung malu Untuk yang kedua kalinya Justru karena perintah Tuhanku Hei? Kembali aku itu menjadi bimbang Sesaat kemudian ia berkata Ya, ya Aku telah memerintahkan kepadamu Tuhanku Potong Witantra Tuhanku dapat mencabut setiap perintah Yang hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak benar Sekarang Apakah perintah Tuhanku itu sudah didasari Atas keterangan-keterangan yang benar? Kalau Tuhanku mencabut perintah itu Sama sekali bukan kesalahan Tuhanku Namun yang memberi keterangan itulah yang bersalah Aku Wutumapel itu menjadi bingung Namun tiba-tiba sekali lagi dipandangnya Wajah gadis yang berdiri ketakutan di halaman rumahnya itu Wajah seorang gadis yang tulus Dan wajar Sewajar gadis perdesaan yang lain Tanpa pulasan apapun Wajah Gendedes telah memancar Seperti bulan tanggal separuh Semua yang berdiri di halaman itu menjadi tegang Semuanya memandang wajah Aku Wutumapel Alisnya yang tebal bergerak-gerak tak henti-hentinya Tiba-tiba Aku itu mengangkat dadanya Dan berteriak nyari Akulah Aku Wutumapel Semua kekuasaan berada di tanganku Kemudian kepada kuda sempana ia berkata Kuda sempana ambil gadis itu Tuanku Potong Witantra Namun tunggul Ametung berteriak lebih keras Untuk menutup segala kemungkinan yang membisiki relung hatinya Cepat Sebelum aku berubah pendirian Kuda sempana tidak menunggu lebih lama lagi Segera ia meloncat dari kudanya Dan berjalan menuju ke arah Gendedes yang gemetar ketakutan Jangan melawan Bisik embantua yang cukup makan pahit asamnya kehidupan Ikutlah Sementara kita dapat merencanakan pertolongan Namun Wira Prana tidak mau mendengarkan nasihat itu Bahkan ia berkumam Kenapa Agni tidak juga kembali Jangan ributkan Agni Sementara itu kuda sempana menjadi semakin dekat Di sekitarnya beberapa orang berkuda memandangnya dengan tegang Semuanya seakan-akan menahan nafasnya Ken Arok menarik nafas dalam-dalam Apa yang dilihatnya itu Tak ubahnya seperti apa yang pernah dilakukannya di rimba-rimba Dan di padang-padang Ia pernah mencegat seorang anak petani Yang sedang pergi mengantarkan makanan Buat ayahnya yang bekerja di sawah Ia pernah berbuat hal-hal yang serupa dengan apa yang disaksikannya Meskipun caranya berbeda Cara yang pernah dilakukannya adalah Cara seorang hantu yang hidup di padang-padang rumput dan hutan-hutan Namun kini ia melihat cara yang lain Cara seorang yang sedang memiliki kekuasaan dan pedang Ken Arok itu tiba-tiba menundukkan wajahnya Ia pernah melihat gadis-gadis menjadi ketakutan Seperti Ken Dedes pada saat itu Dan ia menyesal karenanya Tetapi ternyata orang-orang yang dihanggapnya terhormat itu pun Melakukannya pula Tetapi kali ini ia tidak dapat berbuat apa-apa Ia sedang mencoba mengubah nasibnya Dan ia belum sempat melihat perkembangan nasib itu Karena itu ia tidak mau berbuat sesuatu yang dapat melemparkannya kembali Ke padang-padang rumput dan hutan-hutan Kini kuda Sempana telah berdiri berhadapan dengan Wira Prana Dan Wira Prana itu berkata di dalam hatinya Kali ini untuk ketiga kalinya Tunggul Ametung menjadi sangat marah hatinya Ketika ia melihat seorang anak muda yang mencoba menghalangi kuda Sempana Karena itu maka ia pun berteriak Hei siapakah anak itu? Wira Prana Sahut kuda Sempana Pergi jangan halangi kuda Sempana mengambil gadis itu Itu adalah perintah aku Wutumabel Tetapi Wira Prana tidak beranjak dari tempatnya Sehingga aku Wutumabel itu berteriak pula Witandra Kau adalah alat kekuasaan aku Wutumabel Singkirkan anak itu Wutandra menggigit bibirnya Sekali lagi terjadi pertempuran yang sengit di dalam dadanya Apakah ia harus ikut serta dalam perbuatan itu? Karena kebimbangan itu Maka ia mendengar sekali lagi Tunggul Ametung berkata lantang Wutandra Apakah kau tuli hei? Namun alangkah terkejutnya Tunggul Ametung Ketika ia mendengar Witandra itu menjawab Tuhanku Aku tidak ikut dalam perkosaan ini Tunggul Ametung itu tiba-tiba menjadi gemetar karena marahnya Belum pernah ia mendengar jawaban yang sedemikian dari bawahnya Namun kini Witandra itu menolak melakukan perintahnya Karena itu Tiba-tiba ia memutar kudanya menghadap ke arah prajurit-prajuritnya Dengan suara yang gemetar ia berkata Tangkap Witandra Namun suara Tunggul Ametung itu benar-benar seperti burung hantu Di padang pasir Hilang tak berkesan Tak seorang pun dari para prajuritnya yang bergerak Mereka menjadi ragu-ragu Witandra adalah seorang pemimpin yang mereka segani dan mereka senangi Meskipun kadang-kadang Witandra itu sering berbuat terlalu keras Namun ia dapat tegak pada kewajibannya Itulah sebabnya Maka para prajurit itu menjadi ragu-ragu Sekali lagi dada Tunggul Ametung seperti akan pecah Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa Di sini Di tempat yang cukup jauh Dan ia sendiri berada di antara para prajuritnya itu Maka ia tidak berani berbuat lebih daripada mengumpat-umpat Namun ia masih berbesar hati Bahwa Witandra itu Tidak berbuat apa-apa yang dapat mencegah maksudnya Dalam pada itu Aku Tumapel itu masih mendengar Witandra berkata Aku akan pergi dari halaman ini Aku tetap setia kepada tugasku sebagai seorang prajurit Namun tidak untuk memerkosa hak dan peradaban Witandra tidak menunggu Aku itu menjawab kata-katanya Dengan segera ia memutar kudanya Dan pergi keluar halaman Beberapa orang tiba-tiba mengikutinya pula Keluar halaman Witandra Apakah kau sadari perbuatanmu itu? Teriat Tunggul Ametung dengan marahnya Besok aku akan dapat memerintahkan menggantung kau di alun-alun Kau sangka bahwa prajurit Tumapel hanya terdiri dari pengawalnya saja Witandra menoleh pun tidak Dan segera ia hilang Di balik regol beserta beberapa orang prajurit Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!